Intro 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 Hey guys, welcome to Jukebox Hello Mellow Halo, with me your host Mimah Utapea yang bakal nemenin kamu selama 1,5 jam ke depan. Nah walaupun hari ini judulnya Hello Mellow, but I hope you're not in a mellow mood. Semoga kalian happy melihat wajah gue lagi hari ini. Dan semoga kalian happy dengan playlist kita hari ini ya. Karena gue udah siapin lagu yang enak-enak banget. Seperti lagu pertama kita ada Jake dengan Golden Hour. Nah lagu yang diproduksi oleh Jake dan juga saudaranya ini yaitu CVC, ternyata terinspirasi oleh Franz Liszt, yaitu seorang komposer di tahun 1800-an yang musiknya tuh sangat-sangat menginspirasi Jake. Karena dia juga belajar piano klasik. Dan menurut Jake, gaya komposisi piano klasik tuh sangat mempengaruhi piano dalam produksi lagu ini. Dan menurut gue lagunya emang indah banget ya. Apalagi intronya tuh kayak langsung tau bahwa ini lagunya Jake Golden Hour. Oke kalau gitu langsung aja gue akan puterin ini dia Golden Hour by Jake. Oke guys masih di Jukebox Hello Mellow with me Mima. Nah sekarang kita lanjut ke playlist berikutnya. Ada kolaborasinya Ed Sheeran & Taylor Swift dengan The Joker & The Queen yang bakal disusul sama duetnya Leodra & Afghan dengan Ada. Selain itu ada juga lagunya Zayn dengan Better yang bakal diikutin sama kolaborasinya Fabio Asher & Andi Rianto dengan Since I've Found You. And last but not least gue punya Justin Bieber & Benny Blanco dengan Lonely Acoustic Version. So check them out. Oke guys back again with me Mima on Jukebox Hello Mellow. Dan Mima sebelumnya udah puterin ya lagunya Taylor Swift dengan Cardigan. Talking about Taylor Swift tahun 2023 tuh memang menjadi tahun yang luar biasa banget ya buat Taylor. Selain dia membawa pulang berbagai penghargaan dan juga memencangkan rekor box office dengan film konsernya. Taylor juga mencetak berbagai rekor baru loh guys. Salah satunya adalah Taylor mencetak prestasi baru lewat tour konsernya. Ya sebeberapa waktu lalu Guinness World Record mengumumkan bahwa Ares Tour Taylor Swift menjadi tour musik dengan pendapatan kotor tertinggi dalam sejarah. Dimana dia menghasilkan 1 miliar dolar atau setara dengan 15 triliun rupiah. Nah jumlah ini tentunya bakal semakin bertambah ya mengingat bahwa Taylor Swift masih bakal menggelar tournya di tahun ini. Dan kerennya lagi Taylor Swift ternyata mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh Beyonce lewat tournya Beyonce Renaissance. Amazing banget ya Taylor Swift sampai mengalahkan Queen B lho. Dan gue sebagai Swifty bangga banget sama pencapaian Taylor satu ini. Oke enough talking about Taylor, now let's go back to playlist dan gue akan puterin lagu Kalasang Surya Tenggelam yang dinyangin sama Nadine Amiza. Enjoy! Oke guys baru aja gue puterin lagunya Johnny Orlando dengan A Man Like Me yang masuk ke dalam album studio keduanya dia yang bertajuk All The Things That Could Go Wrong. Nah penyanyi satu ini yang membuat cewek-cewek jatuh hati ya karena gak cuma parasnya doang yang tampan tapi suaranya juga merdu banget. Selain itu ya dia juga pandai banget memainkan berbagai alat musik seperti gitar dan piano. Well, he's such a dream guy ya. Nah coming up next gue akan puterin lagu Amizka dengan Kembali La yang bakal disusul sama Conan Gray dengan Heather. Ada juga lagu Cinta Aku Bisa Apa by Mawar, The Jong, and also Joji dengan Die For You. Enjoy! Oke guys udah tersengah jam nih gue main kalian so I have to say goodbye tapi sebelum gue pamit, gue mau ingetin kalian untuk follow kita di instagram at mnc.news.tv, follow gue juga at heysmima dan jangan lupa panterin terus juboh setiap hari only on music TV dan juga program-program musik lainnya. Now Mima signing out, I hope you had a great day and bye-bye!